Nah tadi saya nih mau cerita dulu nih ke pemirsa gitu ya Tadi dikatakan bahwa personal touch gitu ya Sesuatu yang personal, jujur, saya bayangkan jujur dan ekspresif itu sangat penting untuk sebuah brand Tadi dikatakan bahwa cerita dibalik cerita gitu Saya sangat setuju sekali karena pada dasarnya sekarang ini eranya era sharing sebenarnya Apalagi dengar adanya sosial media, saya bayangkan di lokasi ya, di gimana pada waktu memasak Apa namanya, menservice konsumen itu menjadi sangat penting cerita-cerita itu Nah ini yang saya pengen lebih jauh mengelaborate itu gitu Nah itu dalam perjalanannya apakah memang dirasakan cukup efektif yang cerita dibalik cerita itu tadi Ternyata efektif sekali mas, orang terutama orang Indonesia Kalau yang saya pikir orang Indonesia mungkin sekarang sudah jauh lebih baik ya Kalau dulu kita selalu merasa inferior nggak masuk Ya, bener nggak masuk Kita selalu mencari, kayaknya gue nggak bisa deh Kayaknya kekuatan itu cuma dimiliki oleh sebagian besar orang Kayaknya cuma orang yang berduit aja gitu seperti itu Nah itu, dari berangkat dari situ yang, hey, nggak, lu harus tahu cerita dibalik oleh kau Kenapa oleh kau diomongin banyak orang gitu Tapi awalnya itu kita berangkat dari suatu usaha yang cukup sederhana kok Dan saya pengen bilang bahwa kita harus ceritakan ini gitu loh Bahwa saya yang tidak punya background apapun Tapi punya tekad yang kuat dan can do attitude gitu Ini pasti bisa dan itu akan terjadi kok bisa Jadi spirit itu yang mau saya ceritakan Ya, ini menariknya justru terbuka ya Terbuka ke audience atau ke publik gitu bahwa, eh backgroundnya bukan chef Padahal itu bisa untuk dibuat untuk melemahkan ya mas Orang bisa jadi tidak percaya, oh berarti nggak bisa masak dong gitu Iya, iya, iya Tapi ternyata kenyataannya sebenarnya Semua orang sebenarnya dengan attitude do something sebenarnya bisa ya untuk melakukan itu gitu Nah, yang menarik juga untuk saya Sosial medianya ini dikelola sendiri atau Atau gimana, tadi ada blog dari Lucy Nah ini, apakah ada plan atau benar-benar biar terjadi dengan dirinya atau gimana Plan pertama, saya tahu bahwa suatu bisnis itu butuh iklan ya mas Ya, iya Tapi cara mengemas iklannya itu seperti apa Karena kita nggak usah punya bisnis Kita sendiri harus memasarkan diri kita Betul Kalau kita cari ngelamat kerjaan Kan itu kita mau memasarkan diri kita Dengan membuat CV yang bagus Pada saat interview itu kan iklan Saya juga percaya bahwa bisnis saya itu harus, kita harus beriklan Tapi balik lagi ke petet mas Saya nggak punya budget Dan iklan konvensional itu sangatlah tidak menarik gitu mas Sangat tidak menarik ya Hehehe Saya point of view, misalnya gini Ya Point of view saya sebagai customer Saya melihat iklan, oke Discount, oke Ya Oke, oke Tutup, udah Nah yang menarik seperti apa? Menarik, ya itu mas yang tadi saya bilang Cara kita mengiklankan adalah dengan cara sharing mas Oke Sharing pengalaman Ya, iya Berbagi cerita Berbagi cerita Sharing, memberikan experience yang beda Seperti cabanya simple gini mas Kita bilang di twitter bahwa Hei Karmiforce Kita nyebut Karmiforce untuk Ya, betul Ya Ya, gak mungkin Karmiforce kan mas Hehehe Hehehe Hei Karmiforce kalau mau dapet di desert gratis Mention aja Stick holy cow Tunjukin ke kru kita Akan dapet desert gratis Itu experience buat orang dong Dan itu efektif Wah mas Efektif sekali Akhirnya apa? Bas tercipta dari situ Ya Apakah ini bisa dibilang sebagai istilah marketingnya engagement Bisa disimbulkan itu Exactly Exactly Jadi terasa juga Ya, engagement Pertama engagementnya harus kita kasih insentif ya Basically semua orang butuh insentif Benar mas Ya, betul Gue udah ngelakuin sesuatu apa yang gue dapat Ya Pertama dari situ Kedua, kalau dia sudah terbiasa ngobrol dengan account twitternya stick holy cow Itu akan ada engagement Ya Kenapa? Saya dapet poin positif banget dari social media ini Kenapa? Kita gak ada gap yang lebar antara pemilik bisnis dengan konsumen Oke Kalau dulu mas Gak ada engagement kenapa? Oke Konvensional Mas Andoko makan But Tolong isi ya Eh mas Tolong isi ya Kritik dan saran Itu gapnya terlalu besar mas Jadi ini truly engagement tadinya Nah Sekarang Orang mau Social media Twitter itu gak ada filter kan mas Ya Orang mau Berita bagus Mau komplain segala macem Itu semua orang tau Ya Nah dari situ gitu loh Dari situ yang bikin Bahwa tidak ada gap antara konsumen dengan produsen Akhirnya apa Disitu jadi kental banget Orang jadi merasa Holy cow itu temen saya gitu loh Karena tiap kali Saya mention Tiap kali saya butuh info Selalu dijawab Apakah ini juga diturunkan ke kru-kru? Pasti kan ada Afet gak sendirian pasti ya Apakah attitude ini harus disosialisasikan gitu? Ya Kebetulan kru kami sudah cukup familiar dengan Twitter Jadi mereka Mas Saya udah nge-tweeting Oh iya bu Saya boleh lihat Twitternya Oh iya Dimana sih ya bu Sudah mention Holy cow Ini free dessert Jadi ini attitude Attitude Holy cow gitu ya Dan Satu lagi Kru saya paling takut Kalau saya udah telfon Atas nama ini Tadi nge-tweet Dia co-blend Coba tolong cari Itu langsung cari Jadi eksekusi di tempat mas Jadi Twitter sebagai tool Yang Tidak hanya Apa namanya Apa Nice to have gitu ya Ya Tapi sudah sesuatu yang Yang bener-bener Ini fungsinya Bener-bener Menelimuti Attitude Holy cow sebagai Apa Tempat mata Salah satu tools utama Kalau saya bilang Oh maaf Tools utama Tools utama Tidak hanya Pamer Apa namanya Berita aja ya Tools utama mas Kita menentukan lokasi cabang kita berikutnya aja Kita pakai survei lewat Twitter Oh oke Ini menarik Nanti kita lanjutkan Masih banyak yang ngomongin Saya pengen tanya